Intro Kejaksaan Negeri Tulungagung bertekad mengawal distribusi pupuk bersubsidi hingga tegak ke tangan petani. Langkah ini dilakukan menyusul Jawa Timur, masih marak terjadi kasus penyelewengan pupuk bersubsidi. Sehingga tugas saya sebagai pimpinan di sini... Pernyataan tegas ini disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Tulungagung, Mujiarto, saat melakukan sosialisasi kepada para distributor, pemilik kios, dan kelompok tani. Ia mengatakan sedikitnya ada enam modus yang biasa dilakukan dalam penyelewengan pupuk bersubsidi. Antara lain pengoplosan pupuk, menjual di atas harga eceran tertinggi, menjual para atau kepada petani di luar RDKK, serta menjual di luar wilayah pemetaan. Dalam sosialisasi tersebut, Mujiarto mewanti-wanti agar semua pihak menjalankan perannya sesuai dengan peraturan dan tidak melakukan penyelewengan. Harapan dengan sosialisasi ini yang jelas, jangan sampai ditulung agung, diketemukan, atau diterjadi mafia pupuk yang saat-saat ini rame di media masyarakat. Yang kedua, supaya juga masyarakat khususnya petani memahami aturan-aturan yang sebenarnya dikeluarkan oleh pemerintah. Kemudian yang kedua,